Kelanjutan dari kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2020 masih menunggu perkembangan dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih mengkhawatirkan. Seperti yang diketahui, kompetisi saat ini sedang di-stop hingga 29 Mei 2020. Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPI virtual dengan Komisi 10 DPR RI, Ketua Umum PSSI mewacanakan akan membuat turnamen khusus pengganti kompetisi Liga apabila Liga benar-benar dihentikan karena wabah COVID-19. Menanggapi wacana dari ketum PSSI ini, banyak dari klub terutama dari Liga 1, setuju dengan adanya turnamen pengganti ini tak terkecuali Sriwijay FC yang berkompetisi di Liga 2. Faisal Mursid selaku sekretaris PT SOM mengatakan akan mengikuti dan mendukung apa yang akan terjadi nantinya. Apakah kompetisi terus dilanjutkan ataupun dihentikan dengan adanya turnamen pengganti? Ya, jadi kami juga sudah mendapat informasi bahwa ada opsi seandainya pandemi Corona ini berlanjut, di bulan September akan digelar semacam turnamen yang diikuti oleh klub Liga 1 dan Liga 2. Kita dari, itu adalah sebenarnya pilihan terakhir ya, dari konsep yang menyatakan bahwa Liga 1 dan Liga 2 akan digelar pada tanggal 1 atau setelah tanggal 1 Juli. Jadi itu opsi terakhir dari PSSI. Ya, kami dari pihak klub mengikuti apa yang menjadi wacana dari PSSI. Sebelumnya PSSI sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 27 Maret lalu. Apabila BNPB dan Pemerintah Pusat tidak memperpanjang status COVID-19 hingga 29 Mei 2020, maka kompetisi bisa dilanjutkan setelah tanggal 1 Juli 2020. Hingga saat ini pihak PSSI maupun PT LIB masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait perkembangan wabah COVID-19 ini. S.F.M. Sriwijaya TV